Baiklah teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang extrude, L-shape, dan sweep pada aplikasi ANSYS Walkband Disini saya menggunakan ANSYS Walkband 2016, oke langsung saja Disini saya mengambil dari static structural Lalu klik geometry Oke kita menunggu sebentar Oke sudah masuk tulisannya, disini unitnya saya mengambil milimeter, lalu plan-nya XY plane, klik kanan look at, sketching Oke selanjutnya kita menggambar, disini saya mengatur setting dulu, grid-nya saya snap, snap-nya saya aktifkan, lalu saya gambar Saya menggunakan polyline, mempermudah gambar Disini kita mengambil seperti huruf L Oke Ini kalau bisa secepat mungkin, klik kanan open-end, selanjutnya yaitu memberi dimensi Di sini saya beri 35 mili Ini 60, ini 5 mili Setelah memberi dimensi, selanjutnya kita extrude, klik extrude Pada bagian geometry kita pilih sketch 1 Lalu bagian Panjang extrude-nya kita beri 100 Selanjutnya generate Klik isometrik Klik isometrik Beginilah hasilnya Oke setelah ini, selanjutnya L-shape Pada L-shape ini extrude-nya kita hapus saja, klik kanan delete L-shape menggunakan revolve Pada revolve, geometri-nya kita isi sketch 1 Aksis-nya kita pilih sumbu Y Angel-nya kita isi 120 derajat Sudah selesai mengisi bagian detail queue, selanjutnya kita generate Inilah hasilnya tampilannya Oke, selanjutnya kita akan membuat sweep Selanjutnya Revolve, klik kanan delete Yes Di sini kita memilih pada plan YZ plan Klik Look at Lalu pilih new sketch New sketch Klik new sketch Sketching Lalu gambar Menggunakan polyline Lagi Dari titik sini ke tengah Beri dimensi Di sini saya memberi 25 35 Dan 35 Selanjutnya pilih sweep Pada profile pilih sketch 1 Pada path pilih sketch 2 Alignment-nya dipilih global access Generate Ini hasilnya Oke teman-teman Mungkin itu saja Tutorial hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih